tips supaya cepat kalibrasinya cepat ketemu loh bagi yang mau pasang bilet di rumah tandai dulu pakai lampu yang lama misalkan posisinya ini tetap sandai sama disana di ujungnya ditembak saya randai juga ya rata di waktu belum dinikanya ditutup kalibrasi dulu rata tingginya nanti pasti langsung ketemu ini enggak perlu papan-papan labeling kalau enggak ada yang pakai tembok pun jadi ini hasilnya paspim lampu dekat P70 lumayan ini tipsnya untuk selenoidnya jangan digabung yang ke relee dia nanti akan matinya agak jeda ke tembaknya jadi carikan yang sebelum relee positifnya kalau negatifnya bisa dilangsungkan ke kontak jangan digabung dengan bilet untuk selenoidnya nanti akan jeda enggak bisa paspim oke lor kita lanjut padua ya bagaimana mencegah atlamp ngembun atau berair yaitu kita pahami dulu kenapa bisa berair atau ngembun berair itu bukan bocor masuk air gitu bukannya karena itu ngembun ngembun nempel disini dikaca akhirnya turun banyak jadi mengenang dibawah bisa gitu kenapa karena suhu luar dan dalam itu tidak seimbang kita samakan dengan efek es di dalam gelas itu pasti ngembun di luarnya ini untuk mencegahnya usahakan suhu luar dan dalam itu imbang ada sirkulasi ini usahakan ini ini model yang rapat enggak ada lubang-lubangnya ada juga headlem yang ada lubangnya selang gitu berapa titik itu kalau ini kan model rapat enggak ada lubangnya dia sirkulasinya di pantatnya ini ini sirkulasinya disini ini ada lubang dua pas disini dia mutarnya ke atas sirkulasinya ke atas jadi kalau ada tulisannya top ini masanya jangan kebalik ya ini ada fungsinya itu kalau enggak ada tulisan top asal dimasukkan masih aman intinya biar nggak ngembun itu usahakan ada sirkulasi seperti kayak ini saya tidak terlalu rapat yang bagian ini ya ini dimasukkan cuma saya ngakalnya kasih sepon biar air nggak masuk ini dimasukkan tipsnya gitu nggak usah padat-padat tetap ada rongganya ini air nggak masuk tapi tetap ada sirkulasi udara pakai relih mini yang buat cutnya demon jadi lampu utama nyala demon mati kalau masalah kerapian tergantung masing-masing ya yang penting funksional dan sesuai sup ini tinggal tutup aja juga rapi dan dikasih selang spiral juga rapi dan saya kalau saya ini meminimal hasil pemakaian konektor konektor cuma buat kekontak aja biar enggak 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 oke jadi intinya untuk biar enggak ngembun itu cek lebang-lebang sirkulasi kalau perlu ditambah terus pantatnya ini biarkan mengangat tapi dikasih gabus sepon itu Insya Allah pasti nggak akan ada ngembun-ngembun tapi kalau masanya terlalu rapat semua dirabetin pasti langsung ngembun dalam waktu hutungan jam kena kena hujan bergitu aja temuk terlalu panjang videonya ini sekalian pasang modul metric delapan jenuh gede-gede manja weno asap to asap hehehe weno asap oke oke tiada tip-tip lagi tentang perbiletan bang Joe